Halo sahabat digital kembali saya ingin memberikan satu buah tutorial ya bagaimana cara kita mendaftar akun klcc yaitu akun goldcoin community nah bagaimana caranya ya bagi teman-teman yang sudah menjadi member anggota kooperasi dan telah berpikir di klcc community maka teman-teman akan memiliki akun seperti berikut ini nah ini contoh aplikasinya ini bisa didownload di playstore ya teman-teman ya aplikasi ini dengan cara ya buka playstore kemudian ketik di pencarian ini klcc nah klcc kemudian download nah ini karena saya sudah download jadi aplikasi sudah berhari di ada di HP saya nah teman-teman yang ingin mendaftarkan ini harus login dulu ke akun teman-teman ya nanti setelah login ambil revidnya atau referral ID yang digunakan untuk mendaftarkan orang yang ingin join menjadi member klcc nah caranya seperti apa kita kasih contoh dulu seperti ini ya nah ini kemudian klik n1 kemudian ada copy revid ya kita copy revidnya kemudian log out akunnya ya setelah log out klik register nah teman-teman misalnya ingin mendaftarkan namanya disini usernamenya misalnya ini ya kemudian emailnya ini kemudian coach ID yang tadi kita copy itu kita taruh atau kita pasti di kolom coach ID arti coach ID adalah sponsor di kita tempel disini kemudian ini ada coach position artinya penempatannya platinum ini istilah dari sebelah kiri kemudian goal ini istilah dari sebelah kanan Nah setelah itu pada kolom trainer kolom ini kita klik misalnya ini di posisi di sebelah kiri kita klik nah ini di sebelah kiri sudah ada beberapa member nih kita tinggal taruh mau di siapa penempatannya nah ya jadi nanti kita catat misalnya ini saya taruh dibawah sini misalnya ya nih nah kemudian secara otomatis posisinya dia akan tersusun dibawah jadi ini ada trainer position yang mengikuti otomatis karena kita apa menempatkan di member bawah otomatis kalau saat kita pilih sebelah kiri itu platinum penempatannya dia pun ikut yang latino nah kemudian kalau ingin kita tempatkan sebelah kanan berarti kita klik di posisi goal kemudian klik nah sebelah kanan sudah ada beberapa orang nah ini kita tinggal pilih ya tinggal pilih mau ditempatkan di bawah siapa tetapi kalau belum ada orang sama sama sekali maka akan ada tulisan eh got is your trainer misalnya sponsornya adalah anda sendiri satu kemudian diklik nah karena ini sudah ada orang kanan dan kiri ini misalnya akan saya taruh di sebelah kanan saya ya di posisi goal ini dibawah sih ini misalnya nih kemudian bikin password ke-1 misalnya kita klik register nah ini diingat ya untuk yang penempatan ini kita catat tadi sponsornya adalah kita sendiri kemudian penempatannya ini ada misalnya ini ada nama Zainul Arifin berarti nanti untuk pencatatan voucher yang kita gunakan itu sponsornya adalah kita sendiri kemudian penempatannya di bawah Zainul web ini dicatat nah kemudian klik register nah nah setelah selesai register seperti ini kemudian buka email yang didaftarkan nih misalnya seperti ini nah emailnya ini kemudian tunggu ada email masuk dari Google CC nah seperti ini kemudian klik linknya untuk aktifasi email nah setelah verifikasi emailnya kemudian kita melakukan login akun nih contohnya nah seperti ini kemudian masukkan password ya kemudian masuk nah setelah masuk seperti ini ini kita tinggal mengaktifkan akun kita menggunakan voucher misalnya kita mau mengaktifkan paket yang mananya dapat pilihan paket nih nah empat pilihan paket ini kita boleh pilih salah satunya yang misalnya kita mau ambil paket yang paling tinggi langsung yang 15 node ini kita langsung klik 15 node kemudian vouchernya kita klaim tetapi sebelum kita klaim voucher ini kita harus melakukan pembelian ke perusahaan terlebih dahulu ya transfer vouchernya ke perusahaan ya misalnya ya transfer ke perusahaan nanti ada rekening BCA perusahaan kemudian keterangan transfernya nanti diketik nama yang membeli voucher itu misalnya yang daftar ini tadi namanya alfani nanti keterangannya platinum alfa nanti kalau misalnya mau ngambil paketnya itu yang apa namanya silver ketik silver alfa misalnya seperti itu kemudian bukti transfer kirimkan ke admin untuk klaim voucher Nah setelah dapat voucher kemudian vouchernya diklaim di sini nanti setelah ditempel di sini ada tulisan proses di sini muncul klik Nah setelah selesai nanti sudah aktif akunya maka di n1 ini akan berubah menjadi hijau ya menjadi hijau akhirnya akun sudah aktif Nah jadi seperti itu Nah setelah aktif baru kita bisa mengisi profil sesuaikan dengan data orang yang daftar nih disini nah nanti profil ini kita lengkapi ya kita lengkapi semua dari data kita ini ada full name berarti nama yang dan daftar tadi kemudian alamat lengkap sesuai KTP ada nomor HP kemudian nomor KTP nomor pajak ya atau NPWP telah selesai disini masukkan bank akun nah akun ini menggunakan wap nanti untuk penjelasan tentang wap nanti di video yang lain nah kemudian ada digital address ini ya ada walet digital address ini ada walet GLCC apa walet GLC dan walet USDT nanti penjelasannya ada juga di video yang lain nah kemudian sukses apa suksesor ini adalah ahli waris kita isi misalnya ahli warisnya adalah anak atau istri atau suami kita ketik disini ya data nomor HP nya kemudian emailnya kemudian save nah yang terakhir ya si pemilik akun dia harus melakukan verifikasi dengan foto KTP langsung kemudian foto KTP ya foto orangnya memegang KTP disini setelah itu selesai semua save baru diajukan untuk verifikasi nah setelah itu selesai nah kemudian eh ketika orang tersebut juga ingin mendaftarkan temannya maka dia juga harus menggunakan revid ya yang ada di home kemudian di n1 nanti muncul revid kalau sudah aktif nah jadi eh demikian cara bagaimana cara kita mendaftarkan apa member baru menjadi anggota atau member GLC community nah mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman yang sedang melakukan proses registrasi demikian dari saya Assalamualaikum